Vaksinasi anak usia 6 hingga 12 tahun di Kota Jambi mendapatkan tanggapan dari DPRD Kota Jambi. Anggota Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Muhammad Zayadi, meminta agar anak-anak yang divaksin diperhatikan kesehatannya. Pemerintah Kota Jambi saat ini tengah gencar mengejar realisasi vaksinasi anak usia 6 hingga 12 tahun. Bahkan hingga saat ini realisasinya sudah mencapai 40 persen. Vaksinasi anak ini juga mendapat tanggapan serius dari DPRD Kota Jambi. Seperti yang diungkapkan anggota Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Muhammad Zayadi, saat dicumpai Jek TV, Zayadi mengaku sangat mendukung percepatan realisasi vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 12 tahun. Zayadi meminta agar anak-anak yang akan divaksin juga diperhatikan kesehatannya. Zayadi juga mengungkapkan bahwa vaksinasi anak ini juga sangat membantu dalam melancarkan program pendidikan, terutama pembelajaran tatap muka, sehingga anak-anak khususnya pelajar sudah terbentengi dari virus COVID-19. Anggota Komisi 4 DPRD Kota Jambi turut menghimbau bagi anak-anak yang akan melaksanakan vaksinasi untuk tetap menjaga fisik dan kesehatan sebelum divaksinasi. Memang sesuai imbawa pemerintah untuk mencegah, meluas, dan mengantisipasi pengembangan COVID-19, anak-anak ini diambilkan. Itu memang kami juga sudah kompirmasi kepada pihak pemerintah kota ususnya. Semua proses dan kota sudah disiapkan. Jadi, kalau mau atau tidak, kembali kepada orang-orang masing-masing. Tapi memang kalau harapan dari pemerintah yang sesuai imbawa itu agar semuanya bisa terbentuk vaksin.